Anda kembali bersama kami dalam Market Corner, kita masih akan membicarakan mengenai potensi bisnis mainan. Dan di layar kaca Anda juga terus tersambung bersama kami ada Ibu Yudit Huli Sehan, beliau ini adalah konsultan retail dan dosen senior business school dari UPH, mata kuliah retail management and international management serta cross culture. Ibu Yudit kita lanjutkan lagi pembicaraan kita mengenai potensi bisnis mainan ini. Menteri Perindustrian juga menekankan mengenai bagaimana SNI ini bisa diterapkan di sisi hulu begitu. Lalu kalau menurut Anda, apakah SNI ini berdampak terhadap angka ekspor dan juga impor itu sendiri? Oke, terima kasih Mbak Poppy. Jadi, harus diingat bahwa SNI ini adalah bukan untuk menekan import, tetapi untuk dapat memberikan mainan anak-anak yang berkualitas terhadap kesehatan anak-anak. Itu yang harus diingat dulu. Jadi, bukan untuk menekan import. Kemudian, kalau kita lihat setelah diterapkan, sorry, SNI ini, sebelum menerapkan SNI, import mainan anak-anak dari Tiongkok bisa mencapai 2.500 kontainer per bulan. Setelah menerapkan SNI, importnya menurun dari 1.000 sampai 1.200 kontainer. Ini karena benar-benar kualitas yang masuk di pasar Indonesia adalah barang-barang yang sangat berkualitas terhadap anak-anak Indonesia. Tapi, kita tidak tahu ke depan, karena infonya produsen Tiongkok itu mempunyai kualitas barang yang lebih baik untuk dikirim ke Eropa. Oke, Ibu Yudit, ketika SNI ini kan juga memang sudah diterapkan di hulu begitu ya. Kalau menurut Anda, regulasi dari penerapan SNI ini sendiri untuk para pelaku industri di Indonesia ini bagaimana, Bu? Apakah para pelaku ini justru pelaku industri lokal ya? Apakah mengalami kesulitan begitu untuk memperoleh sertifikasi SNI atau bagaimana? Tanggapan Anda? Oke, saya Oke, saya sempat berbincang-bincang dengan teman-teman asosiasi perkumpulan pengusaha produksi dan import mainan di Indonesia.